Queen of Mall hari ini Mall adalah rumah kedua bagi saya Selama 22 tahun saya berkarya dan mengembangkan pusat perbelanjaan di Indonesia Menggali informasi dan menjadikan mall memiliki nyawa Juga karakter yang selaras dengan lingkungan sekitar Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh customer Bagi saya, dunia ini sangat menarik dan penuh dengan tantangan Bagaimana mall bisa bertahan di era digital seperti sekarang ini Karena yang terpenting bukan hanya membangun mall terbaik Tapi mall yang mendatangkan banyak kebahagiaan Saya Cecilia Rosalinda, saya sangat senang dan senang bersama Anda Dikenal sebagai salah satu best achiever CEO Inilah Bapak Alexander Stefanus Rituan Menduduki posisi Presiden Direktur PT Paku Onja di TBK Sejak Juni 2016 lalu Beliau berhasil meningkatkan profit perusahaan Di tengah fenomena penurunan belanja konsumen di sejumlah mall Mall kita ada hampir seribu loh Pak sekarang Di Indonesia only nih Baik yang stand alone maupun yang udah dalam bentuk mall lengkap Nah dari sembilan ratusan mall itu Dua puluh persennya adanya di Jabodetabek Tantangannya apa Pak? Punya delapan mall dari empat puluh tahun yang lalu sampai sekarang Bertumbuh terus Jadi operasinya sendiri kan kita harus meningkat itu setiap hari Jadi mereka menerapkan biasanya di operasinya ada kaisen Jadi setiap hari itu harus ada sesuatu yang dibuat lebih sempurna, lebih baik gitu kan Nah tapi di samping kaisen juga kita juga ada inovasi yang kita harus lakukan Sebab inovasi itu penting Mereka ingin sesuatu yang baru terus Jadi kita juga menyajikan setiap minggu datang lagi kesini ada lagi yang beda Nah contohnya pameran segala macam Kita gak pernah pameran yang berlama-lama tuh gak mau Kita pasti pendek-pendek seminggu-seminggu aja Supaya apa? Suasananya beda Ada yang baru Kalau menurut Pak Ridwan Tolak ukur sebuah mall dibilang sukses itu apa Pak? Yang paling penting kan sebenarnya sukses itu kalau tenantnya ngerasa Wah dia happy disitu Dan dia mau maju terus gitu Apakah dia mau bikin lebih hebat, renovasi, gedein gitu Dan kita lihat juga data tenant yang mau sewa itu ngantri gak sih? Kalau dia banyak yang mau ngantri artinya kan peminatnya banyak Dan pengunjungnya kita lihat juga kan berapa banyak sih pengunjungnya kan Kalau pengunjungnya parkir udah mulai susah Bukan sebab kurang parkir tapi sebab banyaknya mobil Saya kira itu udah indikasi juga Indikasi ya? Iya Aduh Pak ngobrol dari tadi Pak ya Mau coba yang ini Pak? Boleh Praktir dong Pak Yang punya mall dalam panting Nah oke mungkin dalam satu quotes menarik Pak Biar bisa diingat nih oleh satu negara Indonesia Yang penting-pentingnya adalah Kecetestesannya ala Pak Haridu Kita harus bisa ada jawaban Oke Kenapa harus datang ke mall kita Enggak ke mall orang lain Why factor nya ya Pak ya Bukan cuma wow factor Why factor Nah kenapa dia harus pergi ke kita Enggak ke orang lain gitu Oke PR ya buat semua pengelola mall Bikin itu quotes nya ya Jadi program kerja selama bertahun-tahun ke depan Why ya Pak ya Why people have to come to our malls not others Iya Oke thank you banget Pak Heduan Yuk sama-sama How to increase sales in your shop Ya toko itu sama seperti corong It's like a funnel ya Funnel itu adalah air masuk dan akhirnya air keluar Di toko customer masuk dan customer beli sesuatu At the end of the funnel Jadi bagaimana caranya supaya sini banyak Ini bisa banyak kalau banyak air yang diisi ke corongnya Jadi air itu ibaratnya pengunjung masuk ke toko Jadi pertanyaannya adalah di toko anda apakah banyak pengunjung atau sedikit pengunjung Kalau semakin banyak pengunjung semakin besar kemungkinan ada orang beli dong Jadi zaman sekarang untuk tambah pengunjung ada dua cara Satu dari orang-orang yang ada di mall Apa upaya anda supaya orang-orang yang ada di mall diarahkan ke toko anda Dan bukan tunggu pasif ya Secara pasif Moga-moga orang mampir Sudah gak bisa Anda harus arahkan orang ke toko anda Satu Kedua Bukan hanya orang yang ada di mall Anda juga harus berupaya Lewat sosmed atau lewat online Datangkan orang yang lagi Lihat-lihat saja Eh Magus dong Dan dia datang ke toko anda Yang penting Datangkan orang ke toko Jadi pertanyaan saya kepada anda adalah Apa upaya anda How serious are you In getting people to just come to the shop Kalau jumlah pengunjung ke toko anda Naik dua kali lipat saja Omset anda naik dua kali lipat kok Itu satu Kedua Sudah datang Apa upaya anda supaya mengkonversi pengunjung jadi pembeli Kunci di sana adalah SPG anda Jadi SPG anda harus buat pelanggan anda Bukan pelanggan Pengunjung anda rasa betah Karena survei membuktikan dalam shopping Semakin lama seseorang berada di toko Semakin besar kemungkinan dia akan beli sesuatu Jadi SPG anda mesti sangat terhormat Untuk Nombor satu Membuat pelanggan merasa sangat senang Nombor dua Membuat pelanggan menikmati browsing di kedai Bu Cuba ini bu Cuba itu bu Dan Nombor tiga SPG anda harus jago sekali dalam cross selling Dia mau beli blues SPG anda harus arahkan Bu Ini bluesnya Rocknya ini bu Cuba ibu kalau pakai rock ini Pasti bagus Tuh kan bu Bagus kan Keren ya bu Nah bu Selain dari rock ini Jacket ini juga bagus sekali Ibu cuba deh Tuh kan bu Jacket bu Bagus kan Satu set lho bu Nah Tadi dia mau beli blues Sekarang sudah beli rock dan jaket Kan satu pelanggan Omsetnya naik tiga kali lipat Jadi kalau pengunjung naik dua kali lipat Setiap orang beli tiga potong Omset anda naik enam kali lipat lho So my question is Number one What are you going to do To bring more people to the shop Number two How are you going to train your SPG So that they sell more And they cross sell I am James Gouy Stay positive always Raihkan kecilian keluarga anda Kunjungi Fun World terdekat Nikmati aneka permainan dan wahana Yang pasti seru dan menyenangkan Dapatkan bonus poin 100% setiap harinya Untuk sarana wahana dan edukasi Adik-adik juga dapat bermain di Kizilaloh Yang merupakan salah satu brand dari Fun World Kamu yang menyukai olahraga trampolin Arena permainan Fun and Fit Juga dapat kamu coba Sampai jumpa Bapak Sutandi Purnomo Sidi merupakan Direktur PT Pakuon Jati TBK Surabaya yang telah menggeluti bidang retail selama kurang lebih 28 tahun lamanya. Bapak yang mengaku mencintai mall ini selalu optimis bahwa tidak boleh ada mall di bawah pengelolaannya yang sepi. Ya, passion yang tinggi tersebut membuat beberapa mall hasil tangan dinginnya memiliki tingkat okupansi tinggi yang mencapai hingga 94 persen. Alhasil, setiap mendirikan proyek mall baru, Pak Sutandi cenderung mampu meyakinkan para retailer untuk bekerja sama dengannya. Pak, sekarang kan lagi hangat-hangatnya dibicarakan di masyarakat luas termasuk orang-orang mall nih. Bahwa bisnis online yang sekarang ini lagi marak sekali, itu pengaruhnya gimana sih dengan bisnis offline yang ada-ada di mall ini loh? Ya, memang sekarang ini sedang berkembang opini bahwa, oh bisnis online ini menggerus bisnis offline. Ya, banyak masyarakat mungkin mengatakan bahwa bisnis online kok membunuh bisnis offline. Padahal sebenarnya kejadiannya nggak seperti itu. Nggak gitu ya? Nggak seperti itu. Jadi kalau yang terjadi sebenarnya justru antara bisnis online dan offline ini adalah sinergiasi. Mereka bersinergi satu sama lain, karena kalau kita melihat yang terjadi adalah perubahan pola shopping dari masyarakat itu sendiri. Sebetulnya buat kami, pengelola mall, justru bisnis-bisnis online ini adalah inkubator tenant buat kami. Maksudnya adalah kita sekarang sudah nggak mencari lagi tenant-tenant dari yang lama-lama, yang sudah ditinggalkan marketnya. Sudah lewat masanya ya Pak? Sudah lewat masanya, jadi kita harus cari justru mereka-mereka yang sukses dari online, mereka kita bawa masuk untuk buka di mall, jadi offline bisnis. Dan itu terjadi. Jadi offline bisnis ini nggak usah merasa takut atau khawatir ya Pak? Yang harus dilakukan oleh operator offline bisnis adalah mereka harus mau mengikuti perubahan market, perubahan jaman. Karena kita tahu bahwa sekarang anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, mereka nggak lagi shopping brand-brand yang mereka lihat di istilahnya yang kalau zaman kita dulu, itu brand yang hips. Belum tentu sekarang hip. Sudah nggak lagi. Sudah nggak lagi gitu kan. Jadi kalau kita melihat ya itulah yang terjadi, makanya kita harus bisa mengikuti. Kalau ada perubahan seperti ini, berubahlah produk yang ditawarkan juga harus mengikuti perkembangan jaman. Apa sih yang perlu ditekankan sama Bapak nih supaya bisnis offline ini yang ada di mall-mall kita yang tercinta ini bisa tetap survive dan menjadi bersinergi dengan bisnis online? Baik, jadi saya punya beberapa tips seperti ini contohnya. Kalau kita mengibaratkan kita punya toko offline, di dalam satu mall. Istilahnya kita sebagai pelaku usaha ini tinggal memancing ikan di kolam. Jadi ikannya sudah didatangkan oleh pengelola mall, tinggallah dipancing ikan itu ya. Nah kalau pengusaha online itu adalah memancing di laut luas. Marketnya bisa lebih luas. Samudra ya Pak. Tetapi tidak ada yang mengerahkan ikan di satu titik. Oke. Nah bagaimana untuk pengusaha offline bisa sukses, bisa ikut mengikuti perkembangan teknologi jaman, masuklah juga ke online. Artinya manfaatkan sosial media, manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk promosi barang-barang kita. Meskipun kita offline, tetapi kita juga bisa jual secara online. Seorang Bapak Sutandi Purnomo Sidin, punya coach apa yang bisa di-share ke seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi sukses apa Pak? Ya kalau kita bicara coach, mungkin buat saya yang paling penting dalam suatu kehidupan itu adalah kita harus mengalir. Mengalir? Mengalir saja, kita ikuti apa yang memang menjadi passion kita. Terus kemudian sudah kita temukan passion itu, ya kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya trust nomor satu. Harus dipelihara? Trust nomor satu. Yes. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam kita berinteraksi dengan semua rekan bisnis, dengan network kita. Kalau kita sudah diberi satu kepercayaan, jangan pernah kita kianati. Dalam sekali Pak Sutandi. Iya, itu dalam hal segala hal itu. Iya, itu harus pakai hati semuanya ya Pak ya. Betul, pakai hati. Iya, itulah seorang Bapak Sutandi dengan kiat khususnya ya. So, trust is everything. Yes. Oke. Di tengah maraknya bisnis online saat ini, tentunya buat mereka yang pedagang offline seringkali menjadikan mereka yang bisnis online sebagai kompetitor. Padahal menurut saya yang telah mungkin sekian tahun mengadakan bisnis di mall-mall, keberadaan bisnis kita di mall-mall justru menunjukkan eksistensi daripada brand dan awareness kita. Di mana kita bisa menjadikan bisnis offline kita sebelum menuju ke arah online, kita bisa perbaiki kembali lagi budaya-budaya yang ada di dalamnya. Misalnya, ketika kita membangun, kita perlu membudayakan yang namanya kultur daripada apa yang kita bangun. Kemudian tentunya menumbuhkan semangat dan juga pelayanan yang baik tanpa harus diawasi terus-menerus. Sehingga di mall-mall itu kita punya gerai yang bisa otomatis berjalan dengan baik, memberikan servis yang bagus. Dan yang terakhir ketiga adalah rasa pelayanan yang dilakukan dengan hati. Karena di dalam bisnis saya yang telah sekian tahun di mall, saya selalu menggunakan hati sebagai tiga kunci utama kesuksesan saya. Yaitu ketika memulai bisnis, kita harus menggunakan hati. Kemudian yang kedua, hati-hatilah dalam memberikan pelayanan bagi customer, terutama di mall-mall. Yang ketiga, ingat. Dan ini poin paling penting. Customer pun punya hati, sehingga kita harus memberikan best service kita kepada mereka. Dari semua yang ada di dunia offline yang telah saya pelajari dan juga saya budayakan, tibalah saya ketemu dengan online. Saya tidak menjadikan online sebagai kompetitor, tetapi saya jadikan sebagai partner. Dengan kita membuka gerai-gerai di mall-mall, itu kita menunjukkan eksistensi kita. Dan kalau memang pelayanan kita bagus, di dunia online otomatis kita akan lebih dikenal. Di dunia online, kita bisa memberikan murah harga, produk bagus, tapi kalau didukung dengan eksistensi, saya yakin hasilnya akan lebih luar biasa. Jadi, saya mengajak tentunya buat para pemirsa untuk bisa sama-sama, bukan saja usaha hanya bidang secara online yang maya ibaratnya, tapi nyatakanlah bagaimana Anda melayani para pelanggan Anda, sehingga sinergi antara offline dan online bisa berkolaborasi, menjadi satu kesatuan yang membangun kekayaan bukan saja secara materi, tapi juga secara hati kepada pelayanan kita, kepada para customer. Demikian solusi dari saya, Tommy Wong. Saya berharap ini bisa membuka wacana baru dalam dunia bisnis Anda. Terima kasih. Sebenarnya bukan trik ya, tapi gift. Jadi memang kalau lokasi yang ada di Purida Mall ini, memang kita sudah tentukan jaraknya mungkin, atau lantainya gitu ya. Kemudian kita lihat pangsanya mereka seperti apa gitu loh. Jadi bisa kita coba untuk mengalokasikan beberapa premisis dengan kekhususannya itu supaya tidak saling berdekatan. Salah satu triknya itu. Kebetulan kami dari Ponokinda Group ya. Saya dari developer, kemudian saya ke property management ya. Saya lalui itu semuanya dengan secara alami gitu, tanpa ada satu, apa ya, maksudnya tekanan atau bagaimana ya. Saya rasa bahwa memang kita harus membangun kepercayaan terlebih dahulu. Dan memang itu adalah DNA-nya dari grup kami. Kepercayaan yang kami bangun kepada pelanggan kami. Begitu juga kami membangun gedung kami dengan kualitas dan punya diferensiat yang beda dengan mall-mall yang lainnya. Kalau untuk harga, saya rasa semuanya sama ya. Kita mau punya suatu cash flow yang bagus ya. Supaya kita bisa berkesinambungan dan kita bisa develop untuk property-property yang baru. Itu aja mungkin. Oke, boleh. Senang sekali, sesuai dengan moto dari grup kami, Ponokinda Group, kita selalu menanamkan trust. Trust itu sangat berarti untuk pelanggan kita. Dengan trust itu kita punya modal untuk membangun property-property yang lain dengan penuh kualitas dan sangat timbal baliknya punya keuntungan juga untuk pelanggan dan owner-owner kita. Begitu juga. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Brown Sugar Fever alias The Mom Brown Sugar Lagi melanda kalangan muda di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Sampai saat ini minuman berbahan dasar teh, susu, gula, es yang dicampur bola-bola berwarna hitam memang masih laris manis di Indonesia. Seperti salah satu menu minuman yang saya pesan di Tiger Hill saat ini. Namanya Brown Sugar Boba with Cream Mose. Enak banget, should try. Masih banyak lagi menu-menu minuman brown sugar menggiurkan lainnya. Memang efek menyegarkan dari minuman bubble tea ini bikin kita ketagihan. Rihat saja antrian yang menggila di brand counter minuman bubble tea yang saat ini juga dikenal dengan sebutan Boba Drink. Seperti Koi, Tiger Hill, Chatham, Sinfutang, Tiger Sugar. Dari sisi saya sendiri dan partner saya, kita waktu itu sempat mencoba beberapa minuman hype. Dan Boba ini merupakan salah satu favorit dari sisi kita. Jadi kita yakin banget pas memilih untuk membawa masuk Boba dengan partner Tiger Hill. Ini akan menjadi suatu minuman yang akan jadi hits banget di Indonesia dan kedepannya akan terus berkembang untuk menjadi alternatif minuman-minuman seperti kopi. Enak? Enak. Gimana ya, rasanya tuh karena brown sugar tuh memang alami gitu lah. Jadi di brand ini gula-gula biasa gitu. Buat originalitas, kita mengambil franchise dari Shanghai. Kita bekerja sama dalam dua hal. Pertama, untuk memaintain ini kualitas dan standar Shanghai Authentic Resepi ya. Dan kedua, kita akan terus mendevelop menu-menu baru di luar brown sugar. Jadi kita juga stay inovatif lah, nggak di situ aja stagnan. Last but not least, please try our Shanghai Authentic Resepi at Tiger Hill in Purinda Mall. Ow! Emang asal-muasal berdirinya Center Park ya, itu gimana ceritanya kok bisa bikin Center Park ini? Jadi waktu itu saya benar-benar setelah lulus kuliah, umur saya hampir 21 tahun. Saya kerja di salah satu perusahaan facility service yang bergerak di bidang properti, hampir kurang lebih setahun. Dan setelah habis setahun, ternyata salah satu klien saya adalah perusahaan perparkiran. Waktu itu nasional terbesar nomor dua juga di Indonesia. Nah, saya lihat industri parkir ini tuh industri kreatif. Jadi selain bisa men-support bisnis facility perparkiran, tapi ternyata di situ ada unsur teknologinya. Nah, justru saya jadi mengingat, wah kayaknya di unsur teknologi ini nih, ada passion nih saya yang bisa coba di bidang itu. Nah, dan ternyata setelah saya akhirnya gabung dengan perusahaan yang dulunya klien, akhirnya saya bekerja di situ, dan saya merasa, waduh, I think this is my passion. Nah, singkat cerita perusahaan yang saya kerja ini ternyata diakuisisi oleh salah satu perusahaan asing. Dan akhirnya di tahun 2008, benar-benar dibeli total lah jadinya. Nah, waktu itu saya sempat kerja dengan mereka secara sedentar, profesional, karena memang ada beberapa hal yang tidak satu visi, dan memang haruskan saya harus berdiri sendiri. Jadi mungkin bisa jadi kalau dulu perusahaan yang saya kerja itu tidak jadi dibeli, ya bisa jadi mungkin tidak ada center park saat ini. Oke, nah awal mula kan tahun berapa tuh, center park berdiri? Center park berdiri tahun 2009 akhir, sekitar bulan November. Jadi saya dengan partner saya, ya kurang lebih dari awal kita menerikan perusahaan, hanya berdua, ya dan memang ya kita kalaupun ada yang bantu kita tuh hanya level messenger. Jadi bikin proposal sendiri. Efisien tingkat tinggi ya. Print proposal sendiri, bikin laporan keuangan sendiri, ya jadinya semua serba sendiri. Namanya startup. Oke, memang benar-benar dari very zero ya gitu ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Terus berkembang, dan sampai dengan 2019 saat ini sudah ada beberapa klien nih, ceritanya center park? Hampir 280 klien. 280 klien all over Indonesia? Iya, betul. Oke, karyawan jumlahnya sekarang dari dua orang jadi berapa nih sekarang? Kurang lebih, kami sekarang sekitar 5.000 karyawan. Yang membantu center park. Terus sekali, keren, keren, keren. Jadi ini salah satu the biggest business parking in Indonesia ya saat ini center park ya? Mungkin kita positioning kami adalah kalau secara nasional, perusahaan nasional kami mungkin yang terbesar. Tapi kalau secara industri properties melihat dari sisi who is the biggest parking operator, saat ini kami nomor dua di Indonesia. Pak Charles, strategi ataupun mungkin kelebihan dan kekuatan dari center park ini agar bisa memenangkan persaingan dan menjadian terdepan, itu apa aja? Kalau so far sih saya lihat kami mempunyai tiga keunggulan. Yaitu yang pertama adalah people, kedua adalah teknologi, ketiga adalah infrastructure. Nah, di mana people ini kita harus menciptakan SDM yang berkualitas dan peduli di lingkungan kerjanya. Sebagai contoh, saat ini selain hanya mengoperasikan komputer ataupun sistem perparkiran, orang kita juga harus peduli lebih ke arah banyak sekali pengunjung-pengunjung itu yang kadang suka ketinggalan dompet, handphone, ataupun barang berharga di tempat parkir. Padahal sudah jelas-jelas diberikan tahu, jangan tinggalkan barang berharga di tempat perparkiran. Tapi inilah keunggulan kita yang senantiasa orang kita harus mengembalikan itu kepada customer service, ataupun kita kembalikan ke petugas security. Nah, yang kedua keunggulan yang tidak kalah pendingan adalah teknologi. Karena di dunia yang semakin kompetitif saat ini, kalau pengelolaan tidak didukung oleh teknologi yang berkualitas, itu ibaratnya kita mengelola tapi kita masih pakai senjata yang ketinggalan jaman. Nah, yang ketiga ini adalah soal infrastruktur. Kami mempunyai tim yang sangat lengkap untuk bantu desain semacam traffic flow yang ada di mall itu sendiri, ataupun di gedung yang kami kelola, sehingga bisa mendapat suatu sirkulasi yang nyaman. Dan ada juga beberapa klien yang sampaikan seperti ini, kami tempat parkirnya penuh banget nih. Boleh nggak Center Park pelajari dan boleh nggak Center Park ikut invest? Nah, selama feasibility study yang kita lihat adalah memungkinkan, maka Center Park akan invest di area tersebut. Nah, di era millennials nih Pak Charles, di mana nanti ke depannya akan banyak sekali alat-alat transportasi umum yang sudah sangat nyaman dan aman untuk dinikmati oleh seluruh penduduk di Indonesia, karena didukung juga dengan infrastruktur yang sudah memadai oleh pemerintah. Nah, melihat fenomena ini nih ke depan, kalau untuk saat ini kan aman, tapi ke depannya menurut Pak Charles sebagai salah satu pelopor daripada operator bisnis parkir di Indonesia, bagaimana the future, masa depan daripada bisnis parkir itu sendiri sekarang ini, dari ke depannya? Yang pasti kalau kita lihat dari landscape business, akan ada banyak perubahan di sisi cara perilaku bisnis pengunjung, terutama untuk di kota-kota besar, karena dengan adanya ride hailing, ride sharing, ataupun reliable public transportation seperti halnya sekarang, pemerintah untuk sudah meluncurkan di Jakarta MRT. Otomatis itu akan menimbulkan penurunan jumlah pengunjung yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, namun kami rasa di sini akan ada trade-off dari pemerintah, karena untuk men-support orang untuk move to public transportation, pemerintah akan menaikkan tarif parkir. Sehingga menurut pandangan saya, secara omset perparkiran akan tetap masih stabil. Jadi untuk masa depan, saya masih sangat confident dengan industri perparkiran. Nah, tadi Pak Charles kan cerita, kalau untuk menekuni bisnis parkir ini bukan cita-cita sejak kecil, tapi kemudian Pak Charles bisa melihat sebuah peluang yang luar biasa, dan akhirnya sukses nih, sebagai Presiden Direktur daripada Center Park di Indonesia. Nah, apa sih coach dari seorang Bapak Charles Richard Untomo ini? Sebelum masuk ke coach, saya mungkin sempat sampaikan sedikit dulu. Jadi, waktu saya mulai berbisnis ini, hal yang saya pikirkan adalah tentang orang banyak, yang Center Park bisa mengkaryakan mereka semua. Dan jujur, Center Park di awal-awal tahun sempat hampir bangkrut, yaitu di awal tahun 2010. Karena tidak ada pendanaan yang solid, dan kepercayaan dari klien banyak, tapi kami tidak punya pendanaan. Namun hal itu justru mengajarkan sekarang, bahwa kita tuh harus tetap bersyukur, dan memang harus banyak, mengkaryakan banyak orang, dan punya visi untuk memberdayakan banyak orang. Nah, coach mungkin yang paling penting dalam hidup saya adalah, sekalipun Anda gagal untuk bercoba, Anda mungkin harus jatuh dan itu sakit. Anda harus bangkit dan coba lagi. Jatuh lagi, bangkit, coba lagi. Karena kemungkinan besar keberhasilan itu, bedanya hanya selembar kertas saja. Dan akhirnya ya mungkin, saya bisa sampai di tujuan seperti saat ini. Wah keren, habis Pak Charles. Aduh, thank you banget untuk kebersamaan kita hari ini ya. Semoga sukses senantiasa menyertai Pak Charles, dan Center Park Indonesia. Di Queen of Mall episode kali ini, telah dihadirkan banyak cerita menarik, tentang pengalaman sejumlah tokoh ekspert di industri mall. Mulai dari trik khusus dari seorang presiden director mall, untuk membuat mallnya menjadi ramai dikunjungi. Lalu fakta baru, bahwa ternyata meningkatnya kegemaran customer berbelanja online, tidak membuat mall punah. Justru pasar online bisa dibuat sinergi, untuk berkembangnya industri mall di Indonesia. Hal ini selaras dengan adanya media sosial, yang juga menjadi patokan customer saat ini. Di mana tren dan tenen baru, bisa muncul dari media sosial. Mall bisa mengikuti tren tersebut, untuk terus maju dan berkembang. Last but not least, satu yang bisa dicontoh adalah, kegigihan para pengelola dan pengusaha mall, yang terus bangkit. Mengutip salah satu quotes menara sumber kita, bangkit kembali saat jatuh, karena bisa jadi, kesuksesan hanya berjarak selembar kertas saja. So, see ya at your favorite mall. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.